Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan kita sekarang sedang membahas ayat 42. Di seri sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengajaran rasul-rasul. Ada dua hal yang ditekankan dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama pengajaran yang berupa dogma atau pengajaran tentang dasar-dasar keimanan yang berbasis pada Alkitab tentu saja. Dan yang kedua pengajaran yang berbentuk etika atau berbicara tentang cara mengambil keputusan, tentang perilaku dan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan etis. Nah sekarang kita akan lanjutkan ayat 42 ini. Di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kalau kita lihat ayat ini dalam bahasa Yunaninya dikatakan begini. Kaitai koinonia dan dalam koinonia, dalam persekutuan, te klasei tu artu. Dalam memecahkan roti atau kata klasei di sini karena dia kata benda dalam bahasa Indonesia seharusnya diterjemahkan pemecahan roti. Tapi mungkin agak rancu istilah ini sehingga digunakanlah kata kerja untuk memecahkan roti. Ketika kita berbicara tentang koinonia, karena istilah koinonia ini adalah istilah yang sudah cukup sering kita dengar. Salah satu dari tiga tugas panggilan gereja adalah koinonia. Di samping ada marturia dan diakonia. Nah tapi kalau kita bicara tentang koinonia, kalau orang-orang Kristen ditanya apa itu koinonia, maka sebagian besar akan membatasi makna koinonia itu pada perkumpulan atau perhimpunan. Itu pertama. Jadi di mana ada orang-orang berkumpul maka itulah koinonia. Atau kita menyebutnya persekutuan. Atau di mana orang-orang berhimpun. Nah ada yang mencoba melihat lebih dalam dan mengatakan bahwa koinonia itu adalah ibadah. Atau peribadatan. Dan disini yang dilihat lebih fokus pada ritual-ritual peribadatan, tata-tata ibadah dan sebagainya. Tapi apakah koinonia hanya sebatas berkumpul dan beribadah? Kalau kita lihat disini munculnya pemahaman bahwa koinonia itu hanya sebatas berkumpul dan beribadah karena menafsirkan bagian B dari ayat 42 ini. Disana dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kelompok yang pertama yang menganggap bahwa koinonia itu berbicara tentang berkumpul atau berhimpun atau berjumpa biasanya fokus pada kata berkumpulnya yang ada di ayat 42 ini. Sementara mereka yang mencoba melihat lebih jauh, yang mencoba melihat tentang peribadatan itu menafsirkan kalimat berikutnya, untuk memecahkan roti dan berdoa. Karena memecahkan roti ini masih berkaitan dengan perjemuan kudus dan berdoa. Dan itu berarti ada dalam suasana ibadah. Nah maka mari kita melihat koinonia ini mulai dari akar katanya dulu. Kata koinonia ini dalam bahasa Yunani secara harfiah artinya adalah hubungan persahabatan atau kemitraan. Kalau dalam bahasa Inggris kadang-kadang diterjemahkan fellowship, kadang-kadang diterjemahkan partnership. Jadi persahabatan dan kemitraan. Atau kalau kita mau lihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-10 disana dikatakan demikian juga Yaakobus dan Yohanes anak-anak Sebedeus yang menjadi teman Simon. Menjadi teman Simon, teman disitu diterjemahkan dari kata hoi esan koinonoi. Kata koinonoi ini dalam bahasa Yunani berakar dari kata koinos. Nah kata koinos ini juga yang menjadi akar dari kata koinonia. Nah kata koinos sendiri kalau kita lihat penggunaannya dalam bahasa Yunani seringkali difokuskan pada adanya saling berbagi di dalam satu relasi atau dalam satu hubungan atau berbagi bersama. Jadi kalau kita lihat berangkat dari akar kata kata koinonia ini maka sebetulnya esensi dari koinonia itu bukan sekedar berkumpul dan bukan juga sekedar beribadah tapi di dalamnya ada sharing, ada saling berbagi di antara orang-orang yang terhimpun di dalamnya. Jadi tidak salah kita katakan bahwa koinonia itu adalah perkumpulan, adalah perjumpaan tapi di dalamnya harus ada saling berbagi. Karena berkumpul saja kalau semuanya pasif itu belum bisa dikatakan koinonia. Koinonia di dalamnya semuanya harus saling berbagi, saling terlibat di dalamnya. Atau kita bisa melihat bahwa di dalam koinonia itu harus ada partisipasi. Semua yang ada dalam koinonia itu, dalam perkumpulan itu harus berpartisipasi. Harus terlibat, harus melibatkan diri dalam koinonia itu. Sehingga kalau kita berangkat dari pemahaman ini maka koinonia lebih baik kita lihat esensinya ada pada kata kebersamaan. Ada kebersamaan di dalamnya. Jadi kebersamaan itu kan bukan cuma sekedar datang bersama-sama. Tapi kebersamaan di situ ada kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan tujuan, sehati, sepikir. Nah itu yang seharusnya tumbuh di dalam koinonia. Sehingga yang dimaksud dengan persekutuan itu tidak hanya sekedar kita berkumpul dan tidak hanya sekedar kita beribadah, tapi koinonia menjadi lebih luas maknanya. Nah kalau kita baca atau kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46, ini semua adalah implikasi dari koinonia itu sendiri. Yang pertama ayat 42b, mereka berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Ini adalah bentuk koinonia. Jadi ketika orang-orang datang, berhimpun, berkumpul, lalu mereka beribadah di dalamnya, ini koinonia. Nah tapi lebih lanjut ayat 44 dikatakan mereka tetap bersatu. Kesatuan itu juga adalah wujud dari koinonia. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada saling berbagi di dalamnya. Nah ini pun koinonia. Lalu ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya. Berarti kan ini ada keterlibatan aktif. Jadi dia menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini pun adalah bentuk dari koinonia. Dan yang terakhir di ayat yang ke-46 dikatakan, Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Ini pun adalah koinonia. Jadi mereka berhimpun di baik Allah, di baik suci. Baik itu berhimpun untuk beribadah, atau berhimpun untuk sharing, berbicara atau membicarakan masalah, mencari jalan keluar. Itu pun adalah bentuk dari koinonia. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini pun adalah bentuk koinonia. Bahkan kalau kita lanjutkan sampai kepada ayat yang ke-47, mereka memuji Allah, memuji Tuhan. Itu pun adalah bagian dari koinonia. Jadi koinonia ini tidak sebatas kita berbicara tentang berkumpul dan beribadah saja. Tapi di dalam koinonia itu harus ada partisipasi, harus ada keterlibatan bersama. Semua yang menjadi bagian dalam persekutuan itu harus melibatkan dirinya, menurut karunia, menurut talenta yang ia miliki. Itulah kita baru disebut berkoinonia, atau bersekutu. Makanya kalau kita perhatikan, kalau koinonia itu kalau kita mau melihat ibadah itu sebagai sebuah koinonia, koinonia, di dalam ibadah itu kan tidak hanya ada seorang pendeta yang memimpin ibadah, memimpin liturgi, atau membaca alkitab, membagikan khutbah, tidak. Tapi di dalamnya ada yang menjalankan persembahan, ada yang memberi persembahan, ada yang menerima jemaat atau menerima tamu, ada yang menyiapkan ruangan ibadah, ada yang membersihkannya, kesihkannya, ada yang memimpin pujian, ada yang bernyanyi, ada yang bermain musik, dan sebagainya. Ada banyak keterlibatan di dalam satu ibadah, sehingga ibadah itu disebut sebuah koinonia. Nah ketika kita mengadakan bentuk-bentuk yang lebih kecil, dalam bentuk komsel-komsel, atau dalam bentuk ibadah-ibadah rumah tangga, bahkan ibadah di dalam keluarga kecil kita, antara suami, istri, dan anak-anak, kalau semuanya dilibatkan dalam ibadah itu, maka itu pun adalah sebuah koinonia. Koinonia yang terkecil itu kan ada dalam keluarga kita. Ketika suami misalnya yang memimpin ibadah, istri yang memimpin puji-pujian, anak-anak yang membaca Alkitab, lalu kemudian ada renungan yang dibagikan, dan masing-masing anggota keluarga terlibat dalam sharing firman Tuhan, itu adalah sebuah koinonia yang luar biasa. Dan itu yang sangat diharapkan dari koinonia itu. Makanya kalau kita mengadakan ibadah dalam rumah-rumah, sebaiknya semua yang ada di dalam rumah itu terlibat aktif dalam ibadah. Entah itu sebagai pemimpin pujian, sebagai pendoa, yang menjalankan persembahan atau kolekte, yang menyiapkan ruangan untuk kita beribadah, semuanya ada bagiannya masing-masing. Menurut talenta, menurut karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Apalagi kalau itu dilakukan secara bergilir, maka koinonia itu akan menjadi sempurna dalam keluarga. Lalu kemudian kita masuk dalam koinonia yang lebih besar lagi, misalnya dalam ibadah rumah tangga atau ibadah komsel, di mana ada beberapa keluarga yang terlibat di dalamnya, dan semua keluarga ambil bagian, maka ini pun akan menjadi sebuah koinonia. Dalam tingkat yang lebih luas lagi, dalam ibadah di gereja, ketika semuanya ikut terlibat dalam ibadah itu, itulah bentuk dari koinonia. Dan ketika kita mau mengembangkan pelayanan kita, maka koinonia ini harus terbentuk dengan baik. Nanti akan saya bahas lebih lanjut aspek-aspek dari koinonia ini, di seri-seri berikutnya, supaya kita bisa lebih dalam memahami makna kata koinonia. Nah, sampai disini dulu pembahasan untuk seri ini, dan kita akan lanjutkan di seri berikutnya. Tuhan memberkati.